Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Jokowi tampaknya harus turun tangan menyelesaikan kemelut Universitas Indonesia. Kondisi UI sekarang semakin memburuk dan ini bukan saja akan menghancurkan UI, menghambat gerak melawan radikalisme, tapi juga bisa merusak citra kepemimpinan Jokowi. Bagi yang mungkin tidak mengikuti isu UI, saya perlu bantu jelaskan. Pada 21 Oktober, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro memecat wakil rektor satunya, Prof. Rosari Saleh atau kita panggil dengan Prof. Oca. Ini jadi masalah serius karena Prof. Oca adalah seorang pimpinan berintegritas, sangat profesional dan berkualitas. Lebih dari itu, Prof. Oca adalah pimpinan yang secara tegas membersihkan kekuatan-kekuatan tarbiyah, yaitu gerakan islamis radikal yang terafiliasi dengan parpol tertentu dari tubuh UI. Prof. Oca adalah tokoh yang dianggap berkomitmen menjalankan perintah presiden untuk melakukan pembersihan perguruan tinggi dari radikalisme. Jadi pemecatan itu tentu mengejutkan, sekaligus mengkhawatirkan. Pemecatan Prof. Oca juga dilakukan dengan melanggar anggaran rumah tangga UI. Di UI, seorang rektor tidak bisa secara semena-mena memberhentikan wakil rektornya. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ini yang diabaikan oleh Prof. Ari Kuncoro. Jadi rektor mengabaikan good governance dan dengan sengaja terkesan menendang keluar tokoh yang penting dalam melawan radikalisasi UI. Dewan Guru Besar UI sudah meminta rektor menjelaskan alasan pemberhentian Prof. Oca. Namun rektor secara jelas-jelas mengabaikan begitu saja permintaan tersebut. Dengan enteng dia menyatakan jawaban akan dimuat dalam laporan tahunan rektor. Ini semua mencengangkan dan menakutkan. Ada tanda-tanda serius bahwa ada mismanagement dan pengabayan good governance di UI. Presiden perlu campur tangan karena sebenarnya apa yang terjadi di UI turut mempengaruhi image pemerintahan Jokowi. Dalam tubuh Majelis Wali Amanat UI ada sejumlah tokoh pemerintah. Ada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Merojonegoro. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada Menteri BUMN Erick Thohir. Ada Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pak Wiku Adhisa Smito. Ketua MWA sendiri adalah Salehusin, mantan Menteri Perindustrian. Kemelut UI tentu akan memberi wajah kelam pemerintahan. Sejauh ini MWA sendiri tidak bicara. Akibatnya persoalan semakin memburuk dan berlangsung panjang. Bahkan sudah ada rencana untuk menggugat keputusan rektor ini ke pengadilan tata usaha negara. Sebetulnya persoalan mungkin akan lebih mudah diatasi kalau saja rektor bersedia memenuhi permintaan Dewan Guru Besar, yakni menjelaskan secara terbuka keputusannya yang kontroversial itu. Kalau rektor terkesan menghindar, yang terbersih adalah image bahwa rektor memang takut atau tidak sanggup menjelaskan alasan pemecatan. Dan ini menimbulkan spekulasi macam-macam. Apa yang terjadi di UI ini harus dilihat dalam konteks upaya untuk membersihkan kampus dari gerakan-gerakan Islamistarbiah di perguruan tinggi negeri. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah memilih rektor-rektor yang dianggap pro-NKRI. Ini sudah terjadi di Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan di Universitas Indonesia serta mungkin juga di Universitas Negeri lain. Setidaknya di tiga tempat ini, kekuatan Islamis radikal sudah membangun akar yang kuat selama lebih dari 20 tahun. Karena itu diperlukan pimpinan universitas yang sanggup melakukan pembersihan secara sistematis. Kalau rektor UI sekarang justru memecat wakil rektor yang sangat pro-NKRI, tentu tumbuh kekhawatiran bahwa rektor sekarang sedang memberi jalan bagi kembalinya kaum Tarbiah. Sebagai bentuk protes, saat ini sudah ada dua direktur yang selama ini dinilai sangat berprestasi, menyatakan mengundurkan diri. Mereka adalah direktur pengembangan akademik dan direktur pendidikan. Dan seperti biasa, dalam kondisi seperti ini, saling serang pun terjadi. Sekitar 33 guru besar sudah mengeluarkan surat keprihatinan terhadap kemerut UI yang diakibatkan keputusan rektor. Surat tersebut ditanda tangani banyak guru besar, termasuk Prof. Harkristuti Harkristnowo, Prof. Saparina Sadli, Prof. Mayling Oi, dan banyak profesor senior terkenal lainnya di UI. Namun tiba-tiba saja pada 31 Oktober ada sebuah surat keprihatinan mahasiswa terhadap sikap guru besar tersebut. Isi surat tersebut menghina para guru besar yang dianggap tidak jujur dan menunjukkan kesesatan berpikir. Sayangnya mahasiswa yang menulis surat itu, kalaulah memang mahasiswa luar biasa pengecut. Dia atau mereka tidak mencantumkan nama dengan alasan soilmiah. Relasi kuasa antara mahasiswa dengan guru besar berbeda dengan relasi kuasa guru besar dengan rektor. Jadi cuma surat kaleng. Walau kalau dibaca isinya sih nampaknya surat itu ditulis oleh orang yang terkena dampak pembersihan terbiah. Misalnya saja penulis surat ini menekankan soal pengambil alihan penyelenggaraan acara penderimaan mahasiswa baru. Ini memang sebuah acara penting yang selama ini dikuasai BEM-BEM yang terafiliasi dengan gerakan terbiah. Dan mereka jadi marah karena acara ini diambil ali oleh direktorat kemahasiswaan di bawah perintah prom oca. Jadi mungkin sekali penulis surat kaleng itu ya kaum terbiah. Begitu juga beredar sebuah tulisan yang juga tidak jelas ditulis siapa yang berusaha membantah bahwa gerakan terbiah adalah sebuah gerakan politik. Padahal berbagai studi dan kajian ilmiah sudah menunjukkan bagaimana gerakan terbiah di berbagai perguruan tinggi negeri adalah gerakan yang menyiapkan kader-kader politik dalam konteks tujuan menguasai Indonesia. Berbagai isu pun sekarang beredar. Pertarungan isu ini berlangsung melalui terutama media sosial. Misalnya saja beredar penjelasan bahwa saat ini terdapat kelompok-kelompok yang berusaha menjadikan Profesor Ari Kuncoro sebagai mendikbud untuk menggantikan Mas Nadiem kalau Presiden nanti melakukan reshevel kabinet. Bila Prof. Ari menjadi Menteri dengan sendirinya posisi rektor akan diganti oleh Wakil Rektor I. Karena itu Prof. Rosari Saleh menjadi penting. Sebagai Wakil Rektor I saja dia sudah berhasil membersihkan kekuatan-kekuatan tarbiah di UI. Apalagi kalau dia jadi rektor. Karena itulah Prof. Ocha harus disingkirkan. Caranya adalah dengan membangkitkan kebencian rektor terhadap Prof. Ocha. Dihembuskan isu bahwa Prof. Ocha memang dengan sengaja membangkang perintah-perintah rektor. Selama ini Prof. Ocha memang dikenal tidak mau berkompromi dalam kualitas. Dia menolak masuknya orang-orang titipan yang dianggap tidak berkualitas untuk menduduki posisi-posisi di wilayah otoritasnya sebagai Wakil Rektor I. Karena itulah banyak kekuatan termasuk organisasi besar dan partai politik yang geram dengan sikap tidak kompromistis Prof. Ocha. Namun sikap profesional ini kemudian dibelokkan menjadi seolah-olah Prof. Ocha tidak bisa bekerja sama dalam tim atau sengaja membangkang rektor. Prof. Ari Kuncor sendiri dianggap mudah termakan oleh info-info dan berbagai hoax karena dia selama ini tidak terlalu terlibat dalam manajemen UI dan menyerahkan urusan UI pada wakil-wakilnya. Wakil Rektor I yang sekarang menjabat menggantikan Prof. Ocha, Abdul Haris namanya, dianggap kooperatif baik kepada rektor maupun kepada kelompok-kelompok tarbiah. Bahkan beredar informasi bahwa Haris memang sudah dipersiapkan untuk menjadi rektor bila Prof. Ari benar-benar menjadi menteri. Segenap informasi ini kesahihannya memang bisa dipertanyakan. Tapi ini semua akan semakin tumbuh menyebar bila rektor tetap bersikap tertutup. Padahal kondisi UI sekarang tidak sedang baik-baik saja. Misalnya saja ada defisit sampai ratusan miliar rupiah warisan kepemimpinan UI di masa lalu. Ini diduga terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil para pimpinan yang terafiliasi dengan gerakan tarbiah yang membagi-bagi proyek pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kas gerakan tersebut. Pembangunan tersebut tidak diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga melahirkan kebocoran-kebocoran. Bahkan sudah ada kasus yang diadukan ke polisi. Misalnya saja rencana pembangunan gedung pusat kegiatan mahasiswa atau puskiwa senilai 100 miliar rupiah berkas dugaan korupsinya sudah sampai di bares krim Polda Metro. Yang menarik juga kelompok-kelompok tarbiah kini sudah tampil dengan wajah baru sehingga terlihat seolah-olah nasionalis, pro-NKRI, dan pendukung gerakan Islam toleran dan pluralis. Untuk itu mereka bahkan mengatur profil picture mereka, postingan mereka, pernyataan-pernyataan mereka di berbagai tempat sehingga seolah-olah mendukung rebranding tersebut. Sekarang bahkan ada gejala yang disebut mendadak NU, yaitu ada banyak orang yang semula tidak pernah dikenal sebagai orang NU tiba-tiba saja mengklaim dirinya atau diklaim sebagai orang NU. Dan mereka ini dengan segenap kelihayannya berusaha menyerang suara akal sehat di UI sebagai wana diwakili Dewan Guru Besar. Kemelut UI terus berlangsung. Komunitas akademik UI tidak boleh tinggal diam. Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, UI dan Indonesia akan selamat. Terima kasih telah menonton!